Semua badan usaha milik negara, BUMN akan dipaksa menggunakan aturan lindung nilai. Dengan demikian, BUMN diharapkan tidak merugi akibat nilai tukar. Menteri BUMN Dahlan Iskan masih pesimis, BUMN akan senang melakukan kegiatan hedging. Untuk itu, Dahlan akan merampungkan aturan turunan untuk memaksa BUMN lakukan hedging. Dahlan mengakui proses hedging akan cukup merepotkan bagi BUMN, karena harus berurusan dengan proses administrasi yang cukup rumit. Terutama untuk perusahaan yang selama ini menerima subsidi atau public service obligation. Dahlan menambahkan sebelumnya direksi akan merasa masalah nilai tukar menjadi resiko kementerian keuangan. Berbeda halnya dengan perusahaan swasta yang sudah wajib melakukan hedging agar tidak menderita kerugian.